Iqra' bismi rabbikaladhi khalaqa Membacanya adalah zikir yang paling utama Membacanya menjadi sebab turunnya para malaikat dan juga seturunnya rahmat Tata Quran Tahsin Talaki Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn abdillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala Wa la hawla wa la quwata illa billah Ashadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh La nabiya wa la rasula ba'dah Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana Innaka anta l'alimul hakim Allahumma allimna ma yanfa'una Wa anfa'na bima'allamtana Wa jidna ilman wa amalan salihan ya rabbal alamin Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah Wa rizqan tayyiba Wa amalan mutakabbala Wa lisanan zhakira Wa kalban khashia Allahumma inna na'udhu bika min'in min la yanfa'ah Wa min kalbin la yakshia' Wa min nafsin la tashba' Wa min da'matin la yustajabu laha Rabbi syrah li sadri Wa yassir li amri Wa hlul uqadatan min lisani yafqahu qawli Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah memberikan segala limpahan Karunia dan keniamatan kepada kita semua Hingga pada pagi hari ini Atas rahmat, taufiq dan hidayahnya Kita bisa kembali berjumpa Di kamis pagi hari Untuk melanjutkan pelajaran kita Terkait dengan Tata cara membaca Al-Quranul Karim Masih dalam pembahasan Atau masih mengacu kepada kitab Metode As-Shafi'i Ilmu Tajwid Praktis Yang pada pertemuan terakhir Kita Sudah menyelesaikan Hukum terkait dengan Mad-Fari'i di bagian pertama Hukum seputar Mad-Fari'i di bagian pertama Untuk Mungkin sekedar penyegaran kembali Terkait dengan Mad-Fari'i Di awal pertemuan Atau di awal pembahasan Terkait Hukum Mad-Fari'i Kita sudah menyampaikan bahwa Mad-Fari'i adalah Sebuah Mad-I yang memang Dipanjangkan Disebabkan Atau Huruf-huruf Mad-I yang dipanjangkan Disebabkan karena Suatu sebab Atau salah satu daripada dua sebab Sebab yang pertama adalah Bertemunya huruf Mad-I dengan Huruf Hamzah Bertemu dengan Hamzah Kemudian Sebab yang kedua adalah Huruf Mad-I yang Bertemu dengan Huruf yang bertanda sukun Atau bertemu dengan sukun Huruf Mad-I yang bertemu dengan sukun Nah ini Menjadi dua sebab Atau sebab-sebab Dipanjangkannya Mad-I yang rata-rata Lebih daripada dua harakat Dan jika huruf Mad-I dipanjangkan Kemudian bertemu dengan Salah satu daripada sebab ini Ya maka ini disebut dengan Mad-Far'i Nah sebab pertama Kita sudah Lalu Alhamdulillah Pembahasannya Yaitu Huruf Mad-I yang Kemudian setelahnya Berjumpa dengan Huruf Hamzah Kita masuk kepada Pembahasan Mad-Far'i yang kedua Yaitu Huruf Mad-I yang Atau sebab yang kedua Itu huruf Mad-I yang bertemu dengan Sukun Huruf Mad-I yang bertemu dengan Sukun Mungkin di halaman 70 ya Langsung Kita langsung Loncat ke halaman 70 ya 68-69 Itu rangkuman Rangkuman dari Mad-Far'i Yang bertemu dengan Sukun Nah Nah perlu diketahui Bahwa Dalam Pembahasan Tentang Mad Khususnya Mad-Far'i Di sini Bisa Disebutkan bahwa Huruf Mad-I yang bertemu dengan Huruf yang bertanda Sukun Bertemu dengan Sukun Nah sebelum kita berlanjut Perlu diketahui bahwa Sukun yang dimaksud Ada dua macam Sukun yang dimaksud Ada dua macam Yang pertama disebut dengan Sukun Arid Ya Disebut dengan Sukun Arid Kemudian yang kedua Disebut dengan Sukun Asli Ya Jadi Sukun itu ada dua Ya Kalau dalam pembahasan Mad Sukun itu ada Dua Yang pertama Sukun Arid Ya Pakai Dod Sukun Arid Yang kedua Adalah Sukun Asli Ya Sukun Asli Nah Sekarang kita Bahas tentang Sukun yang Arid Terlebih dahulu Ya Sukun Arid Terlebih dahulu Ya Pembahasan tentang Mad Far'i Yang Disebabkan oleh Sukun Arid Ya Di sini Ada Dua macam Mad Ya Yang pertama adalah Mad Arid Lissukun Ya Kemudian yang kedua Adalah Mad Lin Ya Mungkin perlu Diketahui terlebih dahulu Apa yang dimaksud dengan Sukun Arid Ya Sukun Arid Kalau secara Bahasanya Ya Makna bahasanya Adalah Sukun itu Ya Sukun Ya Sukun itu artinya Tidak berharakat Ya Sukun Sakin Atau mati Ya Bertiam Kalau Arid Itu Dari kata Aradha Pengganti Ya Pengganti Arid Maksudnya adalah Pengganti Berganti-ganti Boleh Ya Jadi Sukun Di sini Sebetulnya Adalah Bukan huruf Yang bertanda Sukun Aslinya Bukan Sukun Ya Tapi Karena Sebab Tertentu Atau Di sini Disebabkan Waqaf Maka Huruf Tersebut Disukunkan Ya Seperti Misalnya Ketika Kita Berbicara Ya Uridu An Akul Ya Dalam Bahasa Arab Misalnya Saya Ingin Makan Ya Saya Ingin Makan Aslinya Kan Uridu An Akula Ya An Akula Ada Harakat Tapi Karena Diwakafkan Maka Disukunkan Nah Ini Yang Dimaksud Dengan Sukun Arid Salah Satunya Tapi Di sini Bukan Pembahasan Mad Tapi Tetap Dikatakan Sebagai Sukun Arid Aslinya Adalah Harakat An Akula Ya Harakatnya Fathah Aslinya Tapi Karena Kita Wakaf Berbicara Di situ Ya Maka Disukunkan Nah Ini Sukun Yang Dimaksud Adalah Sukun Arid Sukun Pengganti Daripada Harakat Sukun Yang Menggantikan Posisi Harakat Ya Nah Sama Di Dalam Mad Seperti Yang Kita Akan Bahas Ini Juga Tadinya Tadinya Adalah Huruf Berharakat Tapi Karena Disukunkan Karena Wakaf Karena Diwakafkan Maka Disukunkan Baik Nah Ini Yang Dimaksud Sekali Lagi Dengan Sukun Arid Atau Bisa Dikatakan Sukun Yang Palsuh Sukun Yang Bukan Asli Kalau Sukun Yang Asli Ya Memang Seperti Ada Nun Sukun Nah Itu Sukun Yang Asli Memang Memang Asli Nah Kalau Sukun Arid Sekali Lagi Adalah Tanda Sukun Yang Memang Menjadi Pengganti Daripada Tanda Harakat Disebabkan Karena Suatu Sebab Salah Satunya Adalah Karena Di Wakafkan Baik Sekarang Kita Masuk Coba Kepada Model Atau Jenis Mad Yang Pertama Daripada Pembahasan Sukun Arid Ini Yang Pertama Adalah Disebut Dengan Mad Arid Lissukun Nah Ini Pembahasannya Atau Istilah Yang Digunakan Langsung Sama Ada Arid Yang Pertama Disebut Dengan Mad Arid Lissukun Mad Arid Lissukun Mad Yang Memang Arid Pengganti Daripada Sukun Disebabkan Karena Wakaf Ini Kalau Dilihat Di Dalam Kitab Definisinya Adalah Apabila Mad Tabi'i Huruf Mad Bertemu Dengan Huruf Berharakat Yang Disukunkan Karena Wakaf Ini Aslinya Berharakat Seperti yang Disampaikan Sukun Arid Aslinya Berharakat Namun Karena Diwakafkan Maka Kondisinya Disukunkan Harakatnya Tidak Berlaku Tapi Diganti Menjadi Sukun Inilah Yang Disebut Dengan Sukun Arid Tadi Berlaku Pada Mad Arid Lissukun Contohnya Seperti Apa Bismillahirrahmanirrahim Aslinya Ar-Rahimi Aslinya Ar-Rahimi Disukunkan Karena Diwakafkan Ini Biasanya Atau Huruf Mad Mad Yang Bertemu Dengan Huruf Yang Disukunkan Tapi Sukun Disini Adalah Sukun Arid Dan Diwakafkan Disebabkan Karena Wakaf Sebelum Kesana Kadarnya Dulu Kadar Daripada Mad Arid Lissukun Sebetulnya Ada Tiga Pilihan Berapa Kadar Mad Arid Lissukun Mad Arid Lissukun Kadarnya Ada Tiga Pilihan Ada Tiga Pilihan Dua Atau Empat Atau Enam Ini Tiga Pilihan Dari Bacaan Mad Arid Lissukun Jadi Ini Kadang Ada Yang Salah Memahami Atau Kurang Tepat Jadi Dua Sampai Enam Bukan Seperti Itu Jadi Kalau Dua Sampai Enam Bisa Memilih Tiga Harakat Atau Lima Harakat Tapi Pilihannya Ada Tiga Dua Atau Empat Atau Enam Ini Pilihannya Tiga Bukan Dua Sampai Enam Jadi Jawabannya Seperti Itu Namun Perlu Diperhatikan Dari Kadar Mad Yang Digunakan Perlu Di sana Memperhatikan Dari Segi Konsistensi Konsistensi Khususnya Dalam Sekali Membaca Dalam Sekali Membaca Dalam Sekali Tilawah Jika kita Mengambil Yang Dua Harakat Maka Diharapkan Untuk Memperhatikan Konsistensi Tadi Seluruhnya Mada'arid Dibaca Dengan Dua Harakat Begitu Juga Ketika Kita Memilih Empat Atau Yang Enam Harakat Dalam Mada'arid Lishukun Maka Diharapkan Akan Lebih Baik Akan Lebih Baik Ketika Kita Konsisten Dalam Membaca Dengan Mad Tertentu Sesuai Yang Kita Pilih Salah Satu Daripada Tiga Mad Ini Itulah Yang Dimaksud Dengan Mada'arid Lishukun Jadi Mada'arid Lishukun Adalah Mad Yang Memang Bertemu Dengan Huruf Yang Sukun Namun Sukunnya Bukan Asli Disukunkan Disebabkan Karena Waqaf Seperti Disini Misalnya Bismillahirrahmanirrahim Itu yang mungkin Nama harakat Atau Empat harakat Boleh Ar-Rahim Atau Dua harakat Boleh Ar-Rahim Him Ya Seperti itu Alhamdulillahi Rabbil Alamin Sukunkan Ya Disukunkan Ya Meskipun Aslinya Adalah Harakat Nun Disini Fathah Namun Dikarenakan Waqaf Ya Maka Disukunkan Mad Atau Huruf Mad Yang Sebelum Huruf Nun Disitu Maka Disebut Dengan Mad Arid Lishukun Ya Ini yang dimaksud Dengan Mad Arid Lishukun Kita Coba Lihat Ya Emang Perlu Disini Sebagian Sebagian Untuk Dilatih Khususnya Dari segi Konsistensi Konsistensi Mad Ini perlu Diperhatikan Jika Orang Tersebut Tidak Konsisten Dalam Memilih Waqaf Artinya Di ayat Yang pertama Dia Enam Harekat Yang kedua Dua Harekat Ayat Berikutnya Enam Harekat Lagi Dan Seterusnya Ngacak Memang Tidak Dikatakan Berdosa Tapi Jika Dia sudah Mengetahui Maka Ini adalah Sebuah Aib Dalam Membaca Al-Quran Sudah tahu Ilmunya Tapi Dia tidak Mempraktikannya Ini Merupakan Sebuah Aib Karena Memang Disebut Atau Masuknya Kepada Mad Atau Lahnul Khafi Lahnul Khafi Mungkin Dikatakan Lahan Sebagian Mengatakan Ini adalah Lahan Jika tidak Konsisten Tidak Sampai Merubah Maknanya Namun Ini merupakan Aib Dalam Membaca Al-Quran Karim Perlu diperhatikan Mad Arid Lisukun Tadi Kita Sampaikan Bahwa Ketika Kita Jumpai Huruf Mad Yang Kemudian Bertemu Dengan Huruf Yang Disukunkan Karena Waqaf Perhatikan Karena Waqaf Bukan Di Akhir Ayat Saja Bisa Jadi Di Pertengahan Ayat Ada Waqaf Ada Tanda Waqaf Atau Kita Ingin Waqaf Misalnya Waqaf Disini Disini Bisa Kita Waqaf Ketika Kita Waqaf Disini Maka Hukum Mad Hukum Mad Arid Lisukun Yaitu Jaiz Kadarnya Jaiz Hukumnya Jaiz Tapi Disebut Dengan Mad Arid Lisukun Karena Kita Sukunkan Huruf Yang Terakhir Disebabkan Waqaf Disebabkan Waqaf Begitu Juga Ketika Kita Misalnya Mewasal Atau Menyambung Ayat Yang Pertama Dengan Ayat Yang Berikutnya Maka Tidak Dihukumi Sebagai Mad Arid Lisukun Tidak Dihukumi Sebagai Mad Arid Lisukun Contoh Misalnya Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Tidak Dihukumi Sebagai Mad Arid Lisukun Dalam Kata Ar-Rahim Karena Tidak Waqaf Sekali lagi Indikasinya Adalah Waqaf Tolong Di Garis Bawahi Begitu Juga Dengan Mad Yang Berlaku Pada Mad Arid Lisukun Maka Tidak Berlaku Ketika Diwasalkan Disini Kita Tadi Sudah Bahas Yaitu Kadar Mad Arid Lisukun Ada Tiga Pilihan Yang Pertama Adalah Dua Harakat Atau Empat Harakat Atau Enam Harakat Ini Hanya Ketika Diwakafkan Sekali lagi Ketentuannya Adalah Ketika Diwakafkan Bukan Di akhir Ayat Bukan Di akhir Ayat Tapi Berada Ketika Diwakafkan Maka Tidak Berlaku Kadar Mad Yang Empat Ataupun Yang Enam Ataupun Yang Enam Ketika Diwasalkan Misalnya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Kalau Diwasal Arrahim Alhamdulillahi Disini Jatuhnya Menjadi Apa? Mad Asli Biasa Atau Mad Tabi'i Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Nah Kadarnya Hanya Mad Tabi'i Yaitu Hanya Dua Harakat Saja Tidak Boleh Lebih Daripada Dua Harakat Karena Dihukumi Sebagai Mad Tabi'i Begitu Juga Dengan Wakaf Wakaf Yang Lainnya Terkadang Kita Mendengar Memang Alhamdulillahi Rabbil Alamin Arrahmanirrahim Maliki Yawmi Dini Iyya Nah Seperti ini Harusnya Tapi Kalau di Al-Fatihah Mungkin Masih aman Karena banyak Yang mencontohkan Para Masyaikh Tapi Ketika Di surat-surat Pendek Misalnya Tetap Memanjangkan Di akhir Ayat Padahal Diwasalkan Maka ini Tidak Tepat Li'ila Fi Quraishin Ila Fihim Rihlatash Ini Tidak Seperti itu Meskipun Ini Madlin Masuknya Tapi Tidak Seperti itu Prakteknya Jika Diwasalkan Maka Jatuh Di situ Hukum Hanya Mad Tabi'i Saja Tidak Dihukumi Sebagai Mad Arid Lissukun Mungkin Ini saja Yang bisa Disampaikan Pada Pertemuan Kali ini Mudah-mudahan Bisa Difahami Dengan Baik InsyaAllah Kita Lanjutkan Di Pertemuan Selanjutnya Berkaitan Dengan Pembahasan Mad Yang Lainnya Sekali lagi Pembahasan Yang kita Bahas Pada Kesempatan Kali Ini Cabang Daripada Mad Farai Juga Cabang Daripada Mad Farai Juga Kalau Di Pembahasan Awal-awal Mad Farai Itu adalah Pembahasan Terkait Mad Yang Bertemu Dengan Hamzah Mad Yang Dipanjangkan Disebabkan Karena Bertemu Dengan Huruf Hamzah Adapun Yang kedua Ini Mad Farai Yang Kedua Yang Sedang Kita Bahas Ini Adalah Huruf Mad Yang Bertemu Dengan Sukun Tadi Sudah Kita Sampaikan Bahwa Sukun Ketika Dalam Pembahasan Mad Di Sini Ada Dua Macam Yang Pertama Adalah Sukun Arid Yang Kedua Adalah Sukun Asli Yang Insya Allah Akan Kita Bahas Di Beberapa Pertemuan Berikutnya Demikian Wasallallahu Ala Nabina Muhammadin Ala Alihi Wasahbihi Wassalam Demikian Al-Qua Talis Al-Azani Allah Waiyakum Telah Kita Simak Bersama Sesi Pertama Program Tahsin Talaki Al-Quran Tata Quran Yang Disampaikan Oleh Al-Usad Haidar Askar Al-Qohar LC Hafidhullah Ta'ala Dan Sebelum Kita Melanjutkan Ke Sesi Berikutnya Kita Simak Terlebih Lalu Jeddah Berikut Hanya Dengan 15.000 Rupiah Perbulan Anda Telah Terut Berpartisipasi Dalam Menyebarkan Da'wah Bersama Tarbiah Sundah Barokallahu Fikum Alhamdulillah Kita Kembali Kembali Ke Program Tata Quran Dan Insya Allah Kita Akan Lanjutkan Kembali Ke Sesi Bimbingan Tilawah Al-Quran Al-Qarim Untuk Itu Mari Kita Persilahkan Kembali Kepada Al-Ustaz Alhamdulillah Wassalatu Wassalamu Ala Rasulillah Waba'at Baik Kita Lanjutkan Pembahasan Daripada Atau Tilawah Tilawah Dari Apa Yang Terakhir Dari Kita Baca Yaitu Surat Al-Mutaffifin Terakhir Kita Sudah Membahas Tentang Tilawah Dari Bagian Yang Kedua Seperti Yang Sudah Disampaikan Bahwa Surat Al-Mutaffifin Ini Kita Bagi Menjadi Tiga Potongan Ayat Tiga Maktah Tiga Potongan Beberapa Ayat Kita Sudah Sampai Di Ayat Yang Ke Dua Puluh Lima Kita Lanjutkan Bagian Terakhir Daripada Surat Al-Mutaffifin Ini Dari Ayat Ke Dua Puluh Enam Sampai Terakhirnya Seperti Biasa Insyaallah Akan Kita Coba Membahas Terlebih Dahulu Tilawah Atau Bacaan Daripada Ayat Ayat Yang Akan Dilantunkan Maka Simak Terlebih Dahulu Kemudian Silahkan Diikuti Sebisa Mungkin Dengan Mempraktekkan Seluruh Poin-poin Yang Dibahas Nah A'udhu Billahi Minas Syaitan Irrajim Khitamuhu Misk Khitamuhu Misk Nah Disini Perhatikan Khitamuhu Ada Hu Disini Ada Mad Silah Dua Harkat Kadarnya Jangan lupa Disitu ada Waw Kecil Kemudian Dikata Misk Misk Disini Diakhiri Dengan Dua Huruf Yang Bertanda Sukun Namun Huruf Yang Pertama Sukun Yang Pertama Bukan Merupakan Huruf Mad Maka Disini Diperhatikan Atau Perlu Ditunaikan Sifat-sifat Yang Dimiliki Oleh Kedua Huruf Disini Khususnya Mungkin Huruf Yang Kedua Huruf Yang Kedua Kondisi Seperti Ini Sudah Pernah Kita Bahas Di Beberapa Surat Di Awal-Awal Atau Surat Al-Asr Kita Sudah Bahas Surat Al-Nasr Juga Iza Ja'a Nasrullahi Wal-Fatih Ini Sudah Sudah Kita Bahas Yang Mana Poinnya Perlu Menjelaskan Kedua Huruf Yang Bertanda Sukun Ini Meskipun Sukun Yang Pertama Bukan Huruf Mad Khusususnya Huruf Sukun Yang Kedua Ini Yang Cukup Sering Kita Jumpai Terluput Dari Bacaan Atau Menunaikan Beberapa Sifat Yang Dimiliki Oleh Huruf Yang Kedua Ini Jadi Bacaannya Kurang Lebih Khitamuhu Misk 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 Disitu Khususnya Sifat Hams Yang Perlu Ditunaikan Misk Misk Namun Tidak Lupa Juga Untuk Menekan Disitu Ada Sifat Jaharnya Misk 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 Namun Tidak Terlalu Telat Kurang Lebih Praktiknya Seperti Yang Kita Bacakan Tadi Kita Coba Ulang Khitamuhu Misk Khitamuhu Misk Wafidhalika Falyatana Fasil Mutanafis Un Wafidhalika Falyatana Fasil Mutanafis Un Nah Fisun Disini Huruf Sin Perlu Diperhatikan Huruf Sin Yang Berharakat Domah Cenderung Sebagian Menebalkannya Maka Disini Dipertahankan Dari Segi Ketipisannya Daripada Huruf Sin Wafidhalika Falyatana Fasil Mutanafis Menebalkan Fisun Menebalkan Juga Kita Dengan Huruf Sin Tas Nim Tas Nim Silahkan Dijelaskan Sebagian Orang Disini Tidak Tau Menjadi Tha Atau Sh Atau Huruf Yang Lainnya Huruf Sin Disini Perlu Perhatikan Perhatikan Bahwa Yang Dibaca Adalah Huruf Sin Wa Wamizajuhu Min Tas Nim Min Hai Hanya Yashrobo Bi Hel Muka di sini perhatikan ayinaya gunah atau idgam bi gunah di sini ya perhatikan dari praktek gunahnya disini memang ada gunah yang memang dimiliki oleh huruf nun kemudian ketika diidgamkan ada tanwin juga yang masuk kepada huruf ya namun jangan hati-hati dari ayin sudah masuk hidungnya ini juga tidak jarang kita jumpai ayina 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 ya la ayina ay ayinaya baru ya ketika nun dan yaknya baru gunahnya hidup atau berfungsi ayina yashrabu bihal muqarrabun inna alladzina ajramu kanu minalladzina amanu yadhakun nah perhatikan inna ya di sini gunahnya kita memperingatkan ya yang cukup sering terlewatkan ya atau terluput dari perhatian inna gunah yang terdapat pada nun yang bertajdid ajramu di sini juga kita ingatkan ya dari segi kal kalahnya inna alladzina ajramu ajramu kemudian ya peringatan yang perlu disampaikan juga adalah di kata yang terakhir atau kalimat yang terakhir yadhakun ya yang pertama di sini khususnya pada huruf dod ya pada huruf dod ini sudah kita bahas ya dari prakteknya dod yang bertanda sukun ya sudah lewat pembahasannya meskipun prakteknya saya kira belum ya belum ada baru kita jumpai disini dari pembacaan atau tilawah ayat disini nah yadhakun ya kita ingatkan bahwa ketika dod atau huruf dod ini bertanda sukun maka tidak di percikan udara atau tidak mengalirkan nafas dengan deras ya sehingga mengeluarkan suara atau tidak kita melepaskan antara kedua sisi makhrajnya ketika disukunkan ya sehingga me apa mengeluarkan suara yad yad bukan begitu tidak juga kemudian malah memantul yad ya ini bukan huruf kal kalah ya huruf dod bukan termasuk huruf huruf kal kalah namun tetap menunaikan dengan sifat rakawahnya ya meskipun dia aliran suaranya berada di dalam mulut ya yad hakun yad hakun yad hakun ini sudah lewat pembahasnya ketika kita membahas makharijul huruf kalau tidak salah ya atau juga dengan sifat huruf ini sudah kita bahas yad hakun yad hakun ya tidak dilepaskan yad 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 ya atau tidak juga kemudian dipantulkan yad hakun la ya tidak dipantulkan kemudian yang jadi peringatan juga adalah yang cukup sering terluput ya yaitu pengucapan huruf iya ya huruf ya yang berharakat fathah ya atau fathah pada huruf ya ya jangan sampai ikut terpengaruh dengan huruf dod ya yad 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 hakun la ya tapi ya yad hakun yad hakun ya harakat fathahnya disempurnakan nah kita coba ulangi inna alladhina ajramu kanu minan alladhina amanu yad hakun waa iza marru bihim yataghamzoon wa iza marru 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 wa iza marru bihim yataghamazoon wa iza wa iza marru wa iza wa iza marru wa iza marru wa iza marru ya diperhatikan di sini ya wa iza marru wa iza marru disini ada beberapa madu madu jai'z ya namun perlu diperhatikan Kadarnya disini bisa dua atau empat harkat Kita ambil yang panjang saja Yang kadarnya empat harkat saja Kemudian perlu diperhatikan dari segi ikhfa yang terjadi pada huruf qaf Nunsukun yang bertemu dengan huruf qaf Wa'idhan qalabu ila ahlihimu qalabu Disini ada dua Ada dua diperhatikan bagaimana cara pengucapannya Nah ini juga sering kali kita jumpai dari kata fakihin Ada yang membaca terkadang fakihin Ini kalau tidak salah dikiraah yang lain mungkin ada Dikiraah yang lain ada kalau tidak salah ingat saya Fakihin iya Tapi untuk riwayat yang sedang kita gunakan disini Maka tidak dipanjangkan huruf fa'nya Tidak dimadikan pengucapan fa'nya Fakihin Maka diperhatikan Wa'idhan qalabu ila ahlihimu qalabu fakihin Maka diperhatikan Di sini ada beberapa mad Diperhatikan Kadar mad yang ada di sini Ada yang pertama huruf Atau kata Di sini madjaiz Kadarnya dua atau empat Kita ambil yang empat harekat saja Setiap madjaiz yang ada Kemudian di kata Di sini memang agak panjang Kalau kita perhatikan Empat harekat Kemudian Innah gunah yang dipanjangkan juga Innah Gunah yang dipanjangkan juga Di sini kemudian ada haula Ha di sini juga Masuknya adalah madjaiz Meskipun terlihat Terlihat Atau terlihat Dalam satu kata Tapi ha di sini adalah madjaiz Masuknya adalah madjaiz Karena ha di sini Adalah Terpisah Dengan ula'i Ini sebetulnya terpisah Kalau kita rinci Di sini adalah huruf yang terpisah Atau kata yang terpisah Nah yang ula'i Nah ini baru disebut dengan mad wajib Mad wajib mutassil Mad wajib mutassil Ini baru merupakan satu kata Satu kata Ula'i Ada pun ha di sini Kata yang terpisah Maka kadarnya diperhatikan Ha ula'i Seperti yang sudah kita bahas Mad wajib mutassil Kadarnya Empat atau lima harakat Empat atau lima harakat Empat sampai lima harakat Boleh Nah ada pun Nah di sini juga Sudah kita bahas Sudah dibahas Oh belum Belum masuk pembahasannya Di sini Disebut dengan mad lazim Mad lazim kalimi atau kilmi Di sini mad lazim jatuhnya Atau hukum madnya dipanjangkan Sepanjang enam harakat Hukumnya mad lazim di sini Ya maka panjangnya enam harakat Maka diperhatikan di sini Kalau yang nafasnya kurang-kurang Silahkan tarik agak dalam terlebih dahulu Kemudian perlahan diucapkannya Nah Wa idha ra'auhum qalu Innaha ulai ladallun Perhatikan di kata Ladallun Ini sudah kita bahas juga Ketika membahas mungkin surat al-fatihah Ya surat al-fatihah Mad lazim yang ada di sini Ya yaitu Ini juga dalam kasus mad far'i Ya dalam pembahasan mad far'i Yaitu huruf mad yang bertemu dengan sukun Ya Karena dalam huruf yang bertajdid di sini Ada dua huruf Ya yang pertama sukun Yang kedua Huruf yang berharakat Nah ini disebut dengan sukun juga Ya Nah huruf mad yang bertemu dengan sukun Nanti pembahasannya kita coba rincikan Nah yang ingin kita garis bawah Ini adalah ketika huruf mad bertemu dengan huruf yang bertajdid Ya huruf yang bertajdid Maka Seperti huruf yang bertajdid lainnya Ya Iyaka na'abudu Ya Alladhi marru Ya Dan seterusnya Maka Tetap menghantak Ya Tetap menghantak ketika masuk kepada huruf yang bertajdid Ya Makanya ketika dibaca Ya La Dallun Dallun Ya Ada hantakan di situ La Dallun Masuk kepada huruf yang bertajdid Harus dihantakan Tidak lewat begitu saja Ya masuk langsung kepada huruf lam La Dallun La Ya Tidak demikian Dallun Tidak Ya Tapi ada hantakan di situ Tambahan Hantakan suara La Dallun Sama Ghairil ma'gbubi alaihim Walad Dallin Sama Ya Harus ada Hantakannya Tidak Masuk begitu saja ke Lamp Dallun Dallin Lempeng saja begitu Tidak Ya Tapi harus ada Hantakannya Nah Wa iza ra'auhum Qalu Inna ha Ula Ila Dallun Terakhir ya di ayat ini Agak panjang memang Huruf lam yang bertasjid Hati-hati jangan sampai Terlalu memanjangkan Ya Lamnya Boll Lnya jangan terlalu panjang Ya Sebagian kita jumpai Agak terlalu panjang Ya Disitu kadarnya adalah Hanya bertasjid Tidak digunahkan Bollun Langsung dilepaskan Ya Ya Dikip sejenak mungkin Baru kemudian dilepaskan Tapi tidak terlalu lama Ya Sekali lagi Wa iza ra'auhum Qalu Inna ha Ula Ila Dallun Wama Wama Urusilu Alayhim Hafiyadhiyin Hafiyadhiyin Disini Dho Ya Ditebalkan Tetap ditebalkan Meskipun dia berharikat Kasrah Wama 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 Urusilu Alayhim Hafiyadhiyin Faliyadhiyin 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 Jangan dilepaskan Jangan dilepaskan Ketika disukunkan Maksudnya lidahnya tidak dilepaskan Sehingga Mengalirkan udara yang deras Tidak juga kemudian malah dipantulkan Faliyadhiyin Faliyadhiyin Aamanu Minal Kuffari Yadhakun Alal Ara'iki Yadhurun Hal Thuwi Bal Kuffaru Makanu Yaf'alun Baik Perhatikan Hal Thuwi Hal Thuwi Disini juga Jangan lupa Huruf Waw Yang Ditasdidkan Namun Jangan sampai Mematikan Suaranya Thuwi Thu Thu Tidak dimatikan Hal Thu Wibal Thu Kalau Dipanjangkan Mungkin seperti itu Tapi Tidak terlalu panjang Hal Thu Wibal Kuffaru Makanu Yaf'alun Baik Kita baca sekali lagi Dari Awal Ayat 26 Ayat 26 Sampai Terakhir Untuk Pemantapan Dari Segi Tilawah Silahkan Diikuti Sebisa Mungkin A'udhu A'udhu Billahi Minash Shaitan Ar-rajim Khitam A'inan A'inan Yashrabu Biha Al-Muqarrabun Inna Al-Lathina Ajramu Kanu Minal Al-Lathina Amanu Yadha Al-Qaqun Wa'idha Marru Bihim Yataghamazoon Al-Fatihah 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 Lidah Tidak ada urusan dengan bibir sama sekali Tidak ada urusan bibir Dengan bibir sama sekali Ada pun dari segi makhraj Lidah yang digunakan tentu saja adalah Sisi lidah Seputaran sisi dari Pangkal sisi pinggir Kedepan sampai ke Pangkal yang seberangnya Namun bagian yang menekan Adalah bagian samping saja Yang menekan adalah Bagian samping saja Ada pun sisanya hanya menyentuh saja Kepada gigi geraham Sampingnya disentuhkan Ditekan kepada gigi geraham Baik kiri ataupun kanan Atau dua-duanya boleh Jadi bagian yang menekan Adalah di bagian sisi lidahnya Di bagian sisi kiri Ataupun kanannya Bo Sehingga suara yang dihasilkan Akan berbeda dengan huruf dal Ada pun huruf dal Bagian lidah yang menekan Adalah bagian depannya Ini bedanya antara Bod dengan dal Makanya ketika huruf dal Itu sebagian Orang mengucapkannya Agak menebal Khususnya ketika berharakab doma Akan terdengar seperti Bod yang Bod yang Huruf bod yang Dikeluarkan dari ujung lidah Atau ketika huruf bod itu Ditekankan Bagian yang menekan adalah Bagian ujung lidahnya Bagian depannya Maka terdengar seperti huruf dal Yang ditebalkan Bukan huruf bod Bukan bagian depan lidah Tapi bagian sisi di belakang sini Yang menekan Sekali lagi Bagian yang menekan Adalah bagian sisi Kiri ataupun kanan Atau kedua-duanya Sehingga titik suara Berasal dari bagian samping Bukan bagian depan Seperti huruf dal Itu perbedaannya mungkin Ya Allahu'alam Baik Ustaz Terima kasih atas jawabannya Sangat bermanfaat Semoga Sempenannya bisa Mendapatkan ilmu Baru tentang ilmu tersebut Baik Terima kasih kepada Akhi yang sudah ikut Berpartisipasi Syukran jeza Kallahu khairan Wabarakallahu fik Selanjutnya kami mengundang kembali Bagi antum yang ingin Ikut menyatorkan bacaan antum Silahkan dapat menghubungi Lain interaktif Di 02286862637 Dan bagi antum yang ingin bertanya Sesuai materi yang sedang dibahas Silahkan Antum dapat mengirimkan Pertanyaan antum Ke nomor 0811 227 1476 Nah kita coba Sapa kembali Penelpon berikutnya Halo Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dengan siapa di mana? Dengan Abu Albani di Padasuka Dengan Abu Siapa? Apuan soalnya kecil Dengan Abu Albani di Padasuka Nah Ahlan Alizajuhu min tasnim Aynan yashrabu bihal muqarrabun Aynan yashrabu bihal muqarrabun Aynan yashrabu bihal muqarrabun Inna al-lazina ajrabu kanu min al-lazina ámanu yabhakun Wa izan marhu bihim yataghamazun Wa izan qalabu ila ahlihimu qalabu faqihin Ya Apuan coba diperhatikan Wa izan qo Izan qo Ya Apa Ikhfaknya Ikhfaknya langsung bunyinya ang Langsung ditempelkan saja ke makhraj huruf qaf Gak masalah ya Wa izan qalabu ila ahlihimu qalabu Sama Na Wa izan qalabu ila ahlihimu qalabu faqihin Wa izan qalabu ila ahlihimu qalabu ila ahlihimu qalabu Ya, perhatikan ya Yang pertama huruf Ranya coba agak ditebalkan ya Yang kedua Disitu ada Yang dianggap Atau di Menjadi huruf Yang alamnya dua harakat Nah, ini coba Wama ursilu Wama ursilu Wama ursilu Wama ursilu Wama ursilu Wama ursilu Walaikum hafizir Falyawma Al-lazina Amanu Minal kuffari Yabhakun Ala al-arai Ki yang burun Hal Tersuwi bal kuffaru Makanu Yaf'alun Labas Na'am Na'am Mahasat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik syukran Jazakallahu khairan Wa barakallahu fiqh Baik syukran Abu Albani Muzubillahi minash shayqanir rajim Khitamuhu misk Wafi dhalika fal yatanafasil mutanafisun Wamizajuhu min tasnim Aynan yashrabu bihal muqarrabun Inna al-lazina ajramu kanu min al-lazina amanu yabhaqun Wa iza maru bihim yataghomazun Wa iza inqalabu ila ahlihim inqalabu fakihin Wa iza ru'auhum qaluu inna haa ulaila ضalun Wa ma ursilu alayhim haafidin Fal yawma al-lazina amanu min al-kuffari yabhaqun Ala al-a'ra'iki yanzurun Hal thawwi bal kufsaru maa kanu yafalun Ya masya Allah padatat Sudah cukup baik padatat Jazakallahu ustad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, na'am Shukran jazakallahu khairan wabarakatuh Wa fiqh kepada Pak Dadat yang sudah berpartisipasi Terakhir Selanjutnya kami mengundang kembali Bagi antum yang ingin menyetorkan bacaannya Silahkan dapat menghubungi 022 86 86 26 37 Dengan siapa di mana nak? Dengan Abu Askat di Lewi Gajah Ya, na'am ahlan wa sahlan Abu Askat A'udhu billahi minas shaytani rajim Khidamuhu mis Wa fi zanika fal yatanafasil mutenafisun Afwan diulang Khidamuhu Khidamuhu mis Kafnya dikeluarkan ya Khidamuhu mis Gimana ustad? Kaf, huruf kafnya dikeluarkan coba Dikeluarkan Terakhir Mis 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 Khidamuhu mis Ya, terus Wa mizajuhu min tasneem Harimah Ayin Yashrep Bihal El-Muqarrab En Al-Lazihina Ejremu Kanganu Min Al-Lazihina A-Manu Yabhacun 3. Waiza maru bihim yata mazoon 4. Waiza inklabu ila ahli him unklabu faqihim وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَا أُولَئِمَ ظَالُّونَ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْقُفَارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْبُرُونَ هَلْثُوْي بَالْقُفَارُ هَلْثُوْي بَالْقُفَارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ Baik, ya, sudah cukup baik, Barakallahu fiqh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, syukran jazakallahu khairan wa barakallahu fiqh kepada Bu Aska Adiluwi Gajah yang sudah ikut berpartisipasi di sesi bimbingan tilawah ini Nah, selanjutnya kami mengundang kembali bagi Antumya Sebelum kita tutup, mungkin ada istitahat terlebih dahulu Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd Mengingatkan mungkin, sering kita sampaikan kepada para siapapun yang sedang berusaha untuk meningkatkan kualitas bacaan Al-Quran Untuk senantiasa memperbanyak tilawah tentu saja Betul-betul berusaha di situ Tidak hanya memperbanyak tilawah Di samping itu juga perlu ada semacam upaya untuk atau usaha untuk meningkatkan kualitas bacaannya Artinya dia, setiap tilawah yang dilakukan serius diniatkan untuk berlatih ketika dapat koreksian misalnya atau dapat ilmu baru dapat informasi baru terkait tata cara membaca Al-Quran maka silahkan dipraktekkan kemudian kalau memang dirasa masih karagok sebagian agak berat mengucapkannya di kondisi tertentu maka silahkan dilatih Seorang, kalau kita ingat dari bahasa bisa karena terbiasa bahkan kalau betul-betul terbiasa melakukan dengan baik bisa menjadi ahli bisa menjadi ahli Barang siapa yang terbiasa melakukan sesuatu maka dia akan menjadi ahlinya Tidak terkecuali dalam membaca Al-Quran Dilatih terus-menerus maka insyaAllah akan menjadi ahli akan luas akan mudah untuk melakukannya dan juga dari segi kualitas akan semakin baik jika dia upayakan di setiap waktunya dengan sesering mungkin dia melakukannya Demikian mungkin yang bisa disampaikan pada kesempatan pagi hari ini Mohon maaf atas segala kesalahan Terima kasih Jazakumullahu khairan atas segala perhatian dan atensi yang diberikan Wallahu ta'ala a'ala wa'alam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Membacanya adalah zikir yang paling utama Membacanya menjadi sebab turunnya para malaikat dan juga turunnya rahmat Tata Quran Tahsin Talaki Al-Quran 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 Terima kasih kerana menonton Pamftan Terima kasih.